World Conference on Creative Economy resmi dibuka pada 7 November pagi di Bali Nusa Dua Convention Center. Meski batal dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo, acara berlangsung sesuai dengan jadwal, konferensi yang berlangsung selama 3 hari dibuka dengan peneretanganan nota kesepakatan antara badan ekonomi kreatif dengan beberapa pemerintah daerah. Macem-macem, jadi kita, jadi gini, setiap saat provinsi, talupaten, kota itu punya sesuatu potensi yang harus dikembangkan dan mereka sekarang lebih banyak lagi yang menyendarkan diri kepada BKRAF. Nah MOU ini sebagai payu, nantinya ada yang sudah punya fokus ke subsektor tertentu, tapi ada juga yang masih berbicara sama kita, subsektor mana yang mau dikembangkan sebagai jagoan dari kreatif ekonomi di daerahnya. Kita kan punya program banyak, banyak program-program yang untuk bisa memberikan capacity building kepada para pelaku ekonomi kreatif. Jadi nanti ada sinergi antara pemerintah daerah dan kami, sehingga fasilitasi dan program-program yang kita lakukan di daerah tersebut bisa lebih fokus dan lebih besar resursusnya. Kita langsung ke Nusa Dua Bali, sudah ada koreksponden Desi Aritonang di sana. Desi, bagaimana jalannya konferensi ekonomi kreatif dunia ini memasuki hari kedua? Ya baik Renhard, pada siang hari ini menjadi hari kedua dan pembukaan tadi telah berjalan baik dan lancar. Memang meski tidak dibuka oleh Presiden Joko Widodo, pembukaan World Conference on Creative Economy 2018 ini menjadi menarik. Karena industri yang ekonomi kreatif sehingga tidak ada kekakuan dari acara pembukaan tadi. Seperti waktu dimulai mereka antara Kepala Bekraf juga dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, melakukan wifi. Di mana mereka mengajak audiens untuk bisa lebih cair di pagi hari, mengajak foto bersama untuk bisa lebih seseruan-seruan di World Conference yang akan didadakan sampai esok hari. Kemudian tak hanya itu, pada pidato pembukaan tadi antara Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri juga dengan Kepala Bekraf, Triawan Munaf, melakukan pidato sahutan-sahutan seperti itu. Mereka diterangi oleh lampu yang menjelaskan bagaimana industri ekonomi kreatif bisa mensupport atau bisa menyokong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan di sini dijelaskan berbagai aspek yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan industri ekonomi kreatif. Tak hanya itu untuk lebih membangkitkan semangat dari para audiens yang sekitar 500 peserta yang hadir di ruangan ini. Kemala Bekraf, Triawan Munaf juga membuka jazz dan juga menyengsingkan lengan kemejanya sambil bertepuk dan membawakan lagu bersama dengan musisi legenda yaitu We Will Rock You milik Queen yang digawangi oleh, maksud kami, membawakan lagu tersebut oleh musisi legendaris seperti Andi Rief, ada juga Dewa Bujana dan juga musisi muda Geralt Situmorang. Di sini ada semangat yang ingin ditampilkan di penyelenggaraan konferensi tingkat dunia yang pertama kali membahas industri ekonomi kreatif. Setelah semuanya menyelesaikan pembukaan World Conference on Economic Kreatif ini, setelah berkeliling di Creative Village juga mereka dilanjutkan dengan sejumlah diskusi. Di mana tadi ada Menkominfor di antara yang menjelaskan tentang kebijakan yang dibutuhkan dalam industri ekonomi kreatif. Kemudian ada juga pembicara dari Rituan Kamil, gubernur terpilih Jawa Barat yang menjelaskan tentang bagaimana pencapaian dia mengembangkan Bandung untuk lebih mendorong industri ekonomi kreatif dan nantinya yang akan dia terapkan ke Jawa Barat, di mana Jawa Barat akan memiliki 26 kota dan sejumlah terobosan akan dia terapkan di sana seperti membuat peraturan daerah yang terkait dengan ekonomi kreatif serta membuat badan ekonomi kreatif kecil-kecilan di tingkat regional atau di tingkat Jawa Barat untuk bisa nanti badan tersebut bisa lebih menuntun atau lebih menggawangi perkembangan ekonomi kreatif di daerah Jawa Barat. Dan nanti sampai sore hari masih akan ada sejumlah pembicara yang menarik seperti adanya William Tanuwijaya dari CEO dan Covander Tokopedia kemudian ada juga dari pihak Grab Indonesia Rizky Karmadin Brata dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan memberikan pemaparan tentang bagaimana ekonomi kreatif membutuhkan peran pemerintah untuk bisa nantinya sama-sama mengembangkannya di tahun-tahun ke depan. Baik Desi, ada peneretanganan nota kesepakatan begitu antara Bekraf dengan beberapa pemerintah daerah ini isinya apa dan kemudian bagaimana implementasinya agar menguntungkan bagi semua pihak? Ya betul sekali tadi memang meski tidak dibuka oleh Presiden Joko Widodo maksud kami memang langsung dibuka oleh peneretanganan nota kesepahaman diantara Kepala Badan Ekonomi Kreatif maksud kami bersama Kabupaten Gianyar, Kabupaten Deli Serdang, Kota Denpasar, Kota Pekanbaru, Kota Banjarbaru dan serta ada juga MOU dengan Gubernur Provinsi Bali dan Gubernur Provinsi Jawa Barat MOU ini terkait dengan kerjasama untuk pengembangan riset, edukasi, akses permodalan, infrastruktur dan juga fasilitas untuk pengaplikasian hak kekayaan intelektual serta ruang sentra pemasaran dimana kita tahu daerah-daerah ini memiliki potensi ragam budaya yang besar dan disini ekonomi kreatif bisa dimulai dari kerjasama antara kota maupun antara provinsi maupun kabupaten sehingga nanti Bekraf bisa lebih mudah untuk bisa mengembangkan di daerah-daerah tersebut sehingga tidak ada kesulitan dan semuanya sudah sepaham sudah paham untuk kedepannya apa yang harus dilakukan, peraturan apa, pembinaan apa yang bisa diajak serta peran swasta mungkin bisa diajak dalam pengembangan industri ekonomi kreatif di daerah-daerah tersebut dan diharapkan MOU dengan sejumlah daerah ini akan bisa disusul dengan daerah-daerah lainnya tak hanya secara lokal di Indonesia, nantinya pada hari terakhir pada Friends on Creative Economy akan ada deklarasi Bali yaitu sejumlah kesepakatan tingkat dunia yang bisa digunakan antar dunia untuk bisa seperti melakukan pertukaran data mengajak peran swasta untuk berkolaborasi serta kolaborasi para startup di level internasional untuk bisa sama-sama bekerjasama mengembangkan potensi di negara mereka masing-masing dan deklarasi Bali ini nantinya akan dibawa ke dalam sidang umum PBB pada tahun 2019 Baik, terima kasih Desi Aritonang langsung dari Nusa 2 Bali selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!